Pilihan untuk cinta, ini bukan tentang lo di itu. NET telah menghadirkan salah satu teleseri terbaiknya yaitu Kesempurnaan Cinta. Berawal dari teleseri selama bulan Ramadan, Kesempurnaan Cinta pun hadir hingga season 2. Sederet pemain ternama Tanah Air muncul diantaranya adalah Dimas Seto, Ririndui Arianti, Maria Selena, Ferry Salim dan masih banyak lagi. Kesempurnaan Cinta sendiri bercerita tentang keluarga Satria yang diperankan oleh Dimas Seto, Rahma dan kedua anaknya, Rafa dan Jasmine. Mereka keluarga yang bahagia dan saling mencintai. Namun, musibah menimpa istri Satria dan ibu dari Jasmine dan Rafa itu. Rahma terkena penyakit radang selaput otak. Rahma akhirnya meninggal dunia karena penyakit tersebut. Sebelum meninggal, Rahma meminta Satria untuk mencari ibu untuk anak-anaknya. Kesedihan menimpa keluarga tersebut, kemudian Satria dan anak-anaknya pindah ke Jakarta. Hidup di kota besar, Satria harus menghidupi anak-anaknya tanpa seorang ibu. Pada suatu waktu, Satria dikenalkan dengan Hana yang dibintangnya oleh Maria Selena. Wanita berpenampilan seksi yang sepertinya menyukai Satria yang merupakan atasan Satria di kantor. Ini anak saya Renata. Dan kemudian, Satria mengenal Renata yang merupakan wanita yang muslim taat dan shalihah. Yang merupakan tetangga Satria dan suka membantu anak-anaknya jika ada kesulitan. Yang juga sepertinya suka dengan Satria. Drama pun muncul, berbagai peristiwa dan kejadian terjadi untuk menentukan pilihan. Siapakah yang akan dipilih oleh Satria untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Sempat berakhir karena awalnya hanya tayang di bulan Ramadan, tapi kemudian kesempurnaan cinta season 2 pun kembali hadir, karena banyak penonton yang antusias untuk menontonnya. Masih seputar perjalanan kisah kasih dari Satria yang memiliki di antara Renata dan Hana, namun dengan banyaknya pertentangan dari tangan yang ada, membuat Satria sulit untuk menentukan pilihannya. Dan kemarin kesempurnaan cinta season 2 telah sampai di episode terakhir. Di akhir cerita, menjelaskan tentang adanya seorang pria pilihan ayah Renata, yaitu Hafiz yang diperankan oleh Panji Saputra, yang siap-siap untuk menikahkan Renata. Tetapi di saat yang sama, Hana pun juga mengikhlaskan jika Satria harus memilih Renata, yang sebenarnya merupakan pilihan dari Satria. Keputusan tidak dapat diubah membuat Renata sudah terlanjur memilih Hafiz, karena sang ayah yang sedang sakit akan lebih bahagia jika Renata bersama Hafiz. Dan adegan terakhir terlihat Renata menangis seperti masih menyesal dengan keputusannya memilih Hafiz. Selain itu, terdapat pula adegan Hafiz menelpon Renata dan ingin membawa cincin untuk Renata. Tetapi cincin tersebut jatuh dan terlihat seperti Hafiz mengalami hal yang tidak menyenangkan. Akankah teleseri kesempurnaan cinta ini akan berlanjut? Kita tunggu saja ya, good people. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.